Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan partainya akan menghadang upaya pengguliran hak angket soal dugaan kecurangan pilpres di DPR. Dengan bergabungnya Demokrat, Erlangga yakin Koalisi Partai Pendukung Jokowi di DPR bisa menghadang rencana angket. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi Presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Melihat komposisi kekuatan politik di DPR saat ini, parpol pendukung Prabowo harus berhadapan dengan lima parpol di luar kubu mereka guna menghadang digulirkannya hak angket usulan Capres Ganjar Pranowo. Lalu seberapa besar kemungkinan usulan hak angket di DPR ini bisa terwujud. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, kemudian politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khodol Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bang Kerul Umam, selamat sore Tifa. Siap, selamat sore Bang. Bang Deddy saya mau mulai ke Anda dulu, karena Pak Ganjar sudah bilang ini wacananya digulirkanlah lebih baik begitu. Seserius apa kemudian PDIP bisa memuluskan wacana hak angket ini? Kalau soal seserius apa, ya kita serius ya. Dalam artian ini kan satu hak politik ya, yang dimiliki secara legal oleh DPR. Dan saya kira itu baik tidak saja bagi demokrasi kita, tapi juga baik dalam rangka menunjukkan bahwa DPR ini memang mendengar suara-suara yang bertembang di masyarakat. Dan kalau hak angket itu digulirkan, mohon jangan lupa bahwa ini bukan sengketa pemilu, ya. Bukan soal hasil pemilu. Ini soal bagaimana kekuasaan hari ini, instrumen-instrumen negara, bagaimana lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan pemilu, menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai mandat konstitusi dan undang-undang yang ada. Jadi bukan persoalan hasil pemilu, hasil pemilu urusannya di tempat lain. Jadi kalaupun diadakan angket di DPR RI ini, ini untuk menjaga demokrasi ini, supaya ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat luas ini, ini bisa terjawab secara terang-benerang. Jadi tidak dilihat ini sebagai persoalan jumlah suara, siapa yang menang, tidak. Kita butuh negara ini, masyarakat kita ini masih percaya pada demokrasi, masih percaya pada proses-proses politik, perundang-undangan, manajemen kekuasaan yang beradab, gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dalam rangka hak angket. Sederhananya efek apa yang diharapkan oleh PDI Perjuangan dengan hak angket ini, Bang? Saya kira jadi ada verifikasi dan klarifikasi bahwa lembaga-lembaga negara terkait, ya yang ditengarai misalnya terlibat dalam cawe-cawe pemilu ini bisa terang-benderang bagi masyarakat, benar apa tidak. Karena misalnya begini, itu majalah Tempo sudah berulang-ulang dari awal memberitakan bagaimana cawe-cawe presiden, gitu ya, cabang-cabang eksekutif, termasuk aparatur kekuasaan, aparat hukum, terlibat dalam proses-proses pemenangan, bahkan intimidasi di berbagai tempat. Ini kan persoalan yang sangat mendasar, gitu ya. Jadi, sekali lagi saya mau bilang, ini bukan urusan hasil pemilu, gitu. Karena pemilunya dari awal aja sudah bobrok, gitu ya, ngapain kita persoalkan hasilnya. Hasilnya ya biarkanlah. DPR perlu menjaga maruah pemilu ini. Perlu menjaga bahwa siapapun yang terpilih di pemilu kemarin itu, memang melalui sebuah proses yang kita katakan jurdil, uber, gitu ya, dan demokratis. Jadi, jangan dilihat ini sengketa pemilu, bukan. Tapi Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani nih, Bang Andre, bilangnya tidak perlu. Mendengar alasan dari PDIP tadi menurut Anda cukup kuat atau tidak, Bang Andre? Ya, saya senang lihat Bang Deddy Sitorus, ini udah pulang dari Kaltarai. Belum, gue masih tidak apil, tau. Oke, lanjut Bang Andre. Sebenarnya udah di rumah, Bang. Di rumah udah aman. Di sini masih banyak bandut, mau ngurang-ngurangin suara. Dan ini Bang Deddy, IPA, dan Bang Kerumang, kalau bagi kami, Partai Gerindra, hak angket itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita jujur, sesuai dengan hati Nurani, ya pemilu saat ini jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan, negara-negara asing mengapresiasi bagaimana pemilu kita bisa berjalan dengan baik, kondusif, dan kita lihat begitu banyak berbagai negara yang mengapresiasi pemilu kita ini. Sehingga bagi kami tentu tidak perlu. Nah, soal ada yang dipertanyakan, ada masalah, nanti kan DPR akan mulai bersidang di tanggal 4 Maret nanti, reses terakhir. Tentu nanti teman-teman yang tidak puas bisa melalui jalan rapat kerja Komisi 2 dengan KPU dan Mawasu bisa dilakukan untuk melakukan klarifikasi maupun mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap belum sempurna dan kurang baik. Tapi kalau menurut kami, hak angket itu tidak perlu. Tapi sekali lagi, kami menghormati hak konstitusi masing-masing orang bersuara, berpendapat, maupun partai politik menyampaikan aspirasi. Sekalipun kemudian alasannya untuk verifikasi dan klarifikasi dugaan kecurangan itu tadi, Bang? Ya, tadi kan saya sampaikan. Ini kan penghitungan suara, makanya Bang Deddy ternyata masih didapil. Kan beliau ini mengawal ini rekapitulasi manual yang dilakukan di tingkat kecamatan yang sedang berjalan saat ini. Dan di situ kan kita punya saksi-saksi. Partai politik maupun calon presiden punya saksi-saksi TPS, saksi kecamatan, saksi kota kabupaten, dan saksi provinsi sampai saksi tingkat nasional. Dan itu mengawal. Dan sekarang ada di kecamatan. Jadi sehingga saksi-saksi kecamatannya akan mencatat, memastikan ada kecurangan atau tidak ada. Jadi menurut saya itu tidak perlu. Nah, kalau ada yang perlu dipertanyakan, nanti Bang Deddy punya pimpinan Komisi 2, silahkan saja. Dalam rapat kerja Komisi 2, DPR memanggil Bawasu dan KPU untuk menanyakan hal-hal yang tidak puas. Tapi soal perlu ada tidaknya hak angket, kami jelas. Partai Gerindah menyatakan tidak perlu. Karena apa? Karena pemindu kita jauh lebih baik dari sebelumnya dan juga kita lihat bagaimana Pemantauan dan negara-negara yang lain mengapresiasi bahwa pemindu kita ini Ini saya harus flashback. Oke, silahkan. Ini saya harus flashback bagaimana komentar Andre tahun 2019, komentar Prabowo tahun 2019 ini. Jadi ini cuma tukar posisi saja kayaknya Pak Andre ya. Kalau dibilang ini pemilu paling bagus, ini pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oh, saya tinggalkan dalam siaran, Bang. Ya, nggak apa-apa. Saya bilang ini pemilu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu, untuk mili presiden itu bayar 300 ribu, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara ganjar di dapil saya yang survei dua hari sebelumnya, 48 persen, gembos jadi 4 persen, itu masyarakat satu kampung dapat 300 ribu. Ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kita nggak mempersoalkan hasil. Ya, hasil nanti urusannya di tempat lain gitu. Bisa ke MK. Ini bagaimana integritas pemilu kita. Integritas eksekutif kita. Integritas lembaga-lembaga terkait ke pemiluan kita ini bekerja. Jadi itu yang jadi persoalan, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu sudah lah. Bagaimana mau menjelaskan secara teoritik, secara akademis, lompatan begitu banyak persennya, ya dari 38 persen sampai 40 persen, suara Prabowo Gibran misalnya melompat ke 50 persen lebih. Itu tidak akan ada yang bisa jelasin, Pak. Silakan mau teori manapun. Dan kalau dibilang negara-negara yang memuji, saya bisa tunjukkan seabrak-abrak media yang menganggap demokrasi kita rusak. Sudah ada beda pandangan di sini, Mas Umam. Dan kalau Anda mencermatinya, Mas Umam, semulus apa kemudian hak angket ini, wacananya bakal terrealisasi? Oke, Mas Tifal, bagus pertanyaannya. Sehingga aku dan saya tidak perlu melerai itu antara Bang Dedy. Karena bagaimanapun juga begini, kubu 01 dan juga kubu 03 dihadapkan pada sebuah realitas, ada gap angka, gap suara elektabilitas yang cukup signifikan. Terutama pada konteks pilpres. Maka yang bisa dilakukan hanya dua. Satu menerima, yang kedua menolak. Kalau misal menerima, dengan catatan pasti ini adalah sebuah penerimaan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bang Dedy. Bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang kemudian dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi kalau misal kemudian menolak, pilihannya dua. Apakah kemudian melakukan perlawanan secara konstitusional dalam konteks ini melalui MK ataukah jalur lain? Kalau melalui MK, maka kemudian pertanyaan dilanjutkan. Apakah Bang Dedy, termasuk kubu 01, percaya terhadap kredibilitas MK yang sebelumnya menjadi materi bulan-bulanan bagi kubu 01 dan kubu 03. Maka dalam konteks ini, agenda untuk membuat angket di DPR adalah sebuah upaya perlawanan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum melalui makamah konstitusi. Maka di dalam konteks ini, tampaknya agendanya adalah upaya untuk tentu mempertanyakan legitimasi atau dalam bahasa vulgarinya adalah delegitimasi kredibilitas hasil pemilu di 2024, tetapi kemudian tidak menggunakan jalur di makamah konstitusi, tetapi kemudian menggunakan pendekatan politik. Kalau misalnya ditanya seberapa lancar, andai saja kubu 01 solid, kubu 03 solid, tidak ada elemen kekuatan yang beredel, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit. Karena akumulasi kubu 01 dan juga kubu 03, itu praktis berdasarkan hasil QC, quick count secara umum, itu bisa mencapai sekitar 50,02 persen. Artinya itu hampir separuh dari kekuatan politik di parlemen. Nah kalau misalnya kemudian hal ini bisa dikonsolidasikan, tentu sangat baik. Dan ini akan membuka ruang, apakah kemudian tudingan-tudingan, dugaan, kekhawatiran, concern tentang kredibilitas pemilu, betul-betul terjadi, ataukah sebenarnya ini ya bagian dari sebuah perdebatan bagi mereka yang kalah secara umum, menurut pertanyaan dari Pak Mahfud. Tetapi di saat yang sama, saya menduga ada sejumlah kekuatan politik, terutama di kubu 01, kemarin sudah melakukan pertemuan terbuka dengan Pak Jokowi, kemudian tidak di kubu 03. Saya beri yakinan, ada feeling, meskipun perlu dikonfirmasi, tampaknya P3 merasa akan jauh lebih aman jika kemudian melakukan perdekatan terhadap siapa yang menang. Termasuk kita juga membaca dinamika yang berlaku hari ini. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang dilantik dari pihak Demokrat, dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai Menteri ATR BPN. Apakah kemudian ini bisa dibahasakan sebagai upaya dari Presiden Jokowi menghadang upaya untuk hak angket di DPR ini, Mas Umam? Kita diskusikan nanti ya. Kami akan lakukan. Usai jadah berikut ini. Mas Umam, Anda bilang potensi P3 akan berpindah ke kubu yang seberang. Kemudian kita membaca juga pergerakan Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Anda melihat bahwa ini ada upaya untuk menghadang hak angket ini tidak mulus berjalan di DPR oleh Presiden Jokowi? Mas Umam? Ya, kalau misal kita cermati, kursus dari pemerintahan Jokowi di 8 bulan terakhir ini adalah salah satunya adalah menciptakan sebuah posisi soft landing yang betul-betul bisa istiqomah secara politik. Karena bagaimanapun juga, tentu Jokowi sudah bisa membaca pergerakan, terutama kalau misal kemudian PDIP, partenya Bang Dedi, yang per hari ini tampaknya sedang didekati betul secara intensif untuk diyakinkan mencoba masuk di pemerintahan mendatang. Kalau misal kemudian pendekatan itu tidak berhasil dan berlanjut dengan menyalakan mesin politik oposisinya di parlemen, maka yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk menarik elemen-elemen kekuatan yang per hari ini tidak berada di koalisi 02. Maka partai-partai kelas menengah seperti Nasdem, let's say termasuk kemudian PKB kalau misal dihitung, termasuk juga P3 yang elektabilitasnya berada di margin parliamentary threshold 4 persen. Maka besar kemungkinan mereka akan ditarik karena karakter dari partai-partai menengah itu cenderung untuk tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan termasuk partai kecil mereka tidak didesain untuk berani dan kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka ini adalah ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi dan juga kompromi. Terlebih mas Tifal situasi per hari ini Gerindra tidak mendapatkan good tail effect sama sekali dari Pak Prabowo yang mendapatkan elektabilitas luar biasa 60 persen tapi kemudian angkanya tidak masuk di Gerindra. Nah dalam konteks transisi kekuasaan terutama praktis di satu tahun pertama kekuasaan yang harus diciptakan adalah stabilitas politik dan pemerintahan. Untuk bisa menciptakan itu belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya praktis presiden baru membutuhkan sekitar 70 persen kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu saya pikir Pak Prabowo termasuk Bang Andre akan menyatakan ahlan wasalan kepada siapapun yang kemudian bisa diajak meskipun per hari ini berada di kubu yang lain. Pasti Far. Oke kalau begitu Bang Deddy sebagai partai yang posisinya paling kuat di DPR 128 kursi bagaimana caranya atau komunikasi apa yang diupayakan begitu agar di kubu 01 dan kubu 03 ini sepakat di DPR untuk hak angkat itu tadi? Saya kira kan begini soal bagi-bagi kursi kabinet nanti kan masih setelah Oktober saya mengajak teman-teman di 01 03 mari berpikir tentang bangsa kita perlu menuntaskan masalah ini sehingga ketika pemerintahan baru siapapun nanti itu bisa berjalan dengan baik dengan legitimasi yang kuat makanya dari awal saya bilang hak angkat ini penting bukan untuk mempersoalkan hasil pemilu tetapi untuk mempersoalkan seluruh proses kepemiluan kita bagaimana kita bisa meyakinkan publik meyakinkan semua kontestan pemilu bahwa yang kita laksanakan kemarin itu betul-betul konstitusional betul-betul tidak ada intervensi kekuasaan tidak ada manipulasi kekuasaan tidak ada intimidasi tidak ada politik kotor kan itu yang penting ini adalah persoalan politik terkait dengan membangun peradaban politik berarti komunikasinya dengan PKB PKS dan partai-partai lain gimana tuh bang didi? nah kan itu sangat terpulang pada mereka kalau mereka juga mau menjadi bagian kekuatan politik yang mau dilihat rakyat sebagai peduli terhadap bagaimana membangun kelembagaan politik proses politik yang baik dan benar ayolah kita interpelasi karena apa tidak ada yang salah dengan interpelasi itu hak konstitusional dan kita pasti jaga itu sebagai proses katakanlah menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sampai pemilu kemarin supaya pemerintah berikutnya itu punya legitimasi yang kuat gitu loh jadi gak usah ditakutin bahwa ini adalah upaya untuk katakanlah mendelegitimasi atau tidak puas saya kira itu jauh dari itu bagi kami yang penting bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk menyatakan yes this is a fair election kalau itu sudah ya silahkan kalau misalnya P3 nanti ternyata lebih peduli dapat dua kursi atau Nasdem mau dapat dua kursi ya nanti rakyat akan menilai kalau gitu saya kasih giliran ke Bang Andre sekarang Bang Andre ini kalau dibandingkan selisih dari kursi di DPR saat ini di kubunya 02 itu 261 kursi sementara 01 ditambah 03 314 kursi selisih 53 kursi gak khawatir nih saingannya sebanyak itu jadi pertama sebelum masuk pertanyaan Tifa ya saya mau jawab berapa hal dulu Bang Deddy mempertanyakan angka 38% Pak Prabowo kok bisa menjit menjadi 58% sebenarnya kalau Bang Deddy menyimak karena mungkin sibuk di DAPIL dalam berapa bulan ini Profesor Kairul Umam ini hampir setiap hari warawiri di seluruh televisi termasuk di Kompas TV menjelaskan kenapa suara Pak Prabowo itu naik secara bertahap dari 38% ke 42% 43% 46% 47% sampai tembus di angka 51% dan 52% jadi tembuslah di angka 58% sebenarnya Prof Kairul Umam itu sudah menjelaskan mungkin karena Bang Deddy sibuk di DAPIL bertarung di Kalimantan Utara jarang nonton kita pahami itu jadi poinnya gimana tuh itu satu poinnya Andrei mengira saya di hutan ini gak ikutin berita oke lanjut Bang Andrei kalau 50,5 51 oke lah Andrei tapi 58% itu Bang it's beyond imagination Andrei Bang ini ada silent majority yang keluar no 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 sebentar Bang ganti ya sampai mau habis pemilu Bang Deddy tahan dulu kasih kesempatan Bang Andrei oke silahkan silahkan Andrei saya kan sama seniornya harus sabar-sabar jadi gini Bang orang mana harus sabar memang jadi gini Bang ini silent majority yang keluar dan muncul melihat perilaku di Minggu Tenang bagaimana ada serangan gelap terhadap Pak Prabowo dengan peluncuran film Dirty Vote kita terima kasih sama Dirty Vote itu karena Dirty Vote orang berbondong-bondong akhirnya yang masih ragu memilih Pak Prabowo akhirnya menentukan pilihan untuk memilih Pak Prabowo itu yang pertama yang kedua Bang Deddy saya paham kalau mengutip kata Pak Mahfud itu kan yang calon wakil presiden yang Bang Deddy dukung bahwa memang pihak yang kalah cenderung menuduh KPU itu curah itu kata Pak Mahfud itu pernyataan beliau yang viral berapa tahun lalu Pak Mahfud ini jawab presiden Bang Deddy Sitorus nah tapi tidak apa-apa sekali lagi silahkan saja Bang Deddy dan kawan-kawan punya wacana kami mau hormati tapi sikap kami jelas bahwa kami merasa hak angket ini tidak perlu kalau memang butuh klarifikasi butuh hal yang ditanyakan memang kita wajar teman-teman menanyakan ke KPU dan Maslu memang meskipun ini jauh lebih baik dari dulu 2019 tentu masih banyak yang tidak sempurna yang yang ada permasalahan nah untuk itu tentu DPR membuka ruang itu ada rapat kerja antara Komisi 2 dengan KPU dan Mawaslu ya monggu dipergunakan itu kesempatan terakhir saya berikan migrasi bicara hak angket tentu itu tidak perlu apalagi rakyat sudah menyampai yang dapatnya melalui migrasi dimana majoritas rakyat sudah menyeri Pak Hulu oke sekarang saya kasih kesempatan ke Mas Umam Mas Umam singkat saja ini gimana caranya kalau memang ternyata dengan tantangan yang tantangan sebesar ini gimana kemudian proyeksi Anda ya kalau menurut alasannya Mas Umam silakan ya intinya ini adalah sebuah pertarungan politik dan tentu akan diselesaikan juga dengan cara-cara politik dan dalam konteks ini seringkali siapa yang menang itu memiliki beginning position yang jauh lebih kuat untuk kemudian mengamankan menetralisir termasuk dengan cara memberikan skema kompensasi dan lain sebagainya nah inilah kemudian ujian betul terhadap kredibilitas moral politik partai-partai yang ada di yang merasikan perubahan kemudian membuat suara kritis betulkah kemudian rasa perubahan betul-betul sesuatu yang memang hasil refleksi politik dan demokrasi ataukah hanya sekedar kimik murahan saja yang bisa ditukar dengan kapan saja dengan kursi dapatkan di kekuasaan jadi kita tunggu ini adalah ujian real dan rakyat akan menilai yang baik oke bung Deddy singkat saja singkat saja saya bilang begini dirty food itu adalah faktual dikerjakan oleh para intelektual akademisi potongan-potongan yang disampaikan oleh para intelektual di dalam film dirty food itu itu sudah dibicarakan banyak orang selama berbulan-bulan kelebihannya dirty food dia menggabungkan sehingga menjadi satu informasi yang utuh oke yang saya aneh kalau dikatakan justru itu serangan hitam terhadap Pak Prabowo justru salah gitu ya karena itu terbuka disiarkan gitu baik dan kalau itu dianggap sebagai katakanlah titik balik limpahan suara kepada Pak Prabowo mari kita lihat komen-komen orang oke tapi saya tidak mau komentarin itulah baik itu bukan persoalan kita hari ini persoalan hari kita hari ini bagaimana pemerintahan yang akan datang itu memang legitimate dan semua pihak bisa belajar dari proses kemarin pembuktiannya nanti saat DPR aktif lagi di tengah 4 Maret 2024 para narasumber terima kasih sudah berdiskusi bersama kami selamat sore semuanya selamat berjumpa selamat sore semuanya selamat menikmati